Intro Karena itu seringkali Al-Quran memberikan pesan kepada kita untuk merencanakan kegiatan-kegiatan positif dengan mendasarkan evaluasi pada hari-hari yang telah berlalu Jadi yang kemarin dievaluasi kemudian yang akan datang disiapkan dengan bertawakal kepada Allah SWT Itu yang dimaksudkan dengan turunnya surah Al-Insyirah itu ketika Allah menyampaikan فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَا رَبِّكَ فَرَغَبْ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ maka jika yang kemarin telah tuntas atau yang telah dikerjakan itu selesai maka siapkan untuk merencanakan yang selanjutnya ya biasanya kalau kebiasaan Rasulullah SAW sebelum tidurnya beliau kemudian berevaluasi diri istighfar 70 sampai dengan 100 kali mengevaluasi kegiatan di hari itu lalu merencanakan untuk yang besok apa yang mau dikerjakan kita ikuti sebagai umatnya dengan keteladanan Rasulullah SAW seperti disebutkan dalam Al-Quran surah ke-33 Al-Ahzab ayat 21 kata Allah sungguh telah kami tetapkan ada pada diri Rasulullah ya pada diri Rasulullah jadi Nabi Muhammad SAW ketika terlahir lalu ditetapkan sebagai Rasul oleh Allah bukan hanya membawa kepribadian sebagai seorang manusia ya kata Allah katakan saya manusia seperti kalian jadi ada fitrah kemanusiaan pada diri Nabi Muhammad SAW fitrah kemanusiaan ini yang menjadikan beliau punya karakter seperti kita manusia makan juga, minum juga, berpakaian juga namun demikian ada perbedaan antara beliau dengan kita karena diletapkan oleh Allah beliau sebagai Rasul kita bukan, beliau Nabi kita bukan dan sifat Nabi dan Rasul biasanya memiliki dua keistimewaan satu ma'asumun min kulil ma'asi wal karaha dijaga oleh Allah SWT dari setiap perbuatan ma'asiat dan hal-hal yang buruk yang melekat kepada pribadi manusia sifat-sifat yang kotor sifat-sifat yang tidak terawat yang lusuh, yang ingusan, yang macam-macam itu dijaga oleh Allah sehingga tidak sama dengan manusia biasa selesnya, ini penting diketahui kemudian yang kedua, teman-teman sekalian diberikan keteladanan untuk diikuti maka itu sifatnya muttaba' ya muttaba' muttaba' itu sesuatu yang diikuti bahkan spesial untuk Nabi Muhammad SAW ketika umatnya mengikuti Rasulnya maka dia otomatis akan langsung mendapatkan cinta Allah SWT ini yang tidak didapatkan pada Nabi-Nabi dan umat sebelumnya jadi Nabi-Nabi dulu dari sejak Nabi Adam lalu muncul Rasul pertama Nabi Nuh AS sampai dengan seterusnya ketika umatnya mengikuti Nabi atau Rasulnya belum tentu datang langsung cinta Allah kepada umatnya Nabi Muhammad berbeda punya tingkat ketinggian yang luar biasa sehingga saking tinggi dan istimewanya banyak ujian disematkan kepada beliau demikian di surah Al-Qalam itu ketika diikuti akhlaknya perbuatannya kebiasaannya cinta Allah diturunkan kepada pengikutnya jika ia beriman maka turun Quran surah ketiga Al-Amran ayat 31 kata Allah katakan Muhammad SAW pada seluruh umatmu pengikutmu ya jika kalian serius mencintai Allah maka ikuti semua tuntunan yang dibawa oleh Muhammad SAW ketika itu diikuti maka cinta Allah akan diterunkan pada orang itu ketika cinta diberikan maka yang pertama Allah anugerahkan bukan dunia dan seisinya bukan pangkat kedudukan bukan harta yang melimpah tapi ampunan dari Allah SWT yang dengan ampunan itu akan terjaga pribadi orang ini selalu dalam ketaatan dan kebaikan jadi kalau seorang sudah diampuni oleh Allah cirinya maka tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki akan terjaga dari perbuatan maksiat diberikan bimbingan dalam jiwanya disebut burhan namanya demikian di surat Yusuf jadi di hati kita itu ada petunjuk disebut dengan burhan kalau seseorang tergerak berbuat maksiat maka hatinya akan berkata jangan kerjakan jangan lakukan nah orang yang semakin dekat dengan Allah dicintai oleh Allah nah itu kuat sinar dalam jiwanya cahayanya kuat dijangankan mengerjakan sesuatu terfikir pun itu akan dijauhkan oleh Allah SWT jadi apa yang Nabi tunjukkan kita coba ikuti Nabi malam-malam mengevaluasi diri menyiapkan kegiatan untuk besok kita sebagai umatnya mengikuti itu semua saya kemarin baca Quran sekian ayat maka besok saya akan baca sekian surat kemarin saya belum berinfak hari ini saya akan infak kemarin saya dari 5 solat waktu itu hanya berjamaah 2-3 kali selebihnya munfarid maka hari ini saya siapkan 5 waktu berjamaah kemarin saya gak tahajud malam ini saya rencanakan bangun jam sekian solatnya sekian rakaat habis solat mau ngapain dan seterusnya nah ini yang kita persiapkan kalau semua seperti itu disiapkan maka demi Allah saya katakan tidak ada waktu kita yang sia-sia semua teratur dan hidupnya enak jadi kalau sudah semua teratur dan otomatik kita kerjakan dalam keseharian itu gak perlu dituliskan lagi menjadi agenda biasanya kalau latihan itu perlu dituliskan besok ini 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 TK kan begitu bu ya SD begitu bu ya waktu TK waktu SD kan begitu tuliskan tapi setelah menjalani itu dalam keseharian kan otomatis kita kerjakan nah saya berikan rahasia besar orang beriman itu itu disebutkan oleh Al-Quran dia punya daya fikir yang panjang ini rahasia itu ada di Al-Quran kedengaran keluar Al-Quran surah ke-59 ayat ke-18 Al-Hashr ayat ke-18 Al-Quran jadi orang beriman itu dia punya daya fikir yang panjang fisinya panjang bukan cuma dunia yang kita alami itu kan insya Allah tiga alam ya tiga alam kita simpan yang alam kandungan kita sebutkan yang kita alami secara sadar dan nyata yaitu alam dunia kemudian alam kubur ya afala ya'alamu iza bu'afira mafil kubur jadi alam dunia alam kubur kemudian ketiganya akhir yang terakhir ya dengan segala sifat-sifatnya kita berharap insya Allah semoga Allah berikan pada kita surga dengan rahmatnya baik jadi ada dunia ada alam kubur ada apa terakhir akhirat puncaknya surga nah jadi kalau ahli iman dan ahli taqwa dia akan mengukur visi hidupnya bukan cuma di satu alam dunia tapi sampai ke yang paling jauh akhirat baik saya coba tuliskan ya saya khawatir sampai hari ini kita belum punya visi ke situ ya bukan kita mungkin sebagian dari anda baik lihat sini jadi ada yang rugi kalau cuma sampai sini nih ini kan sekarang kita ada di mana bukan tanah kusir ya di Andor kita masih di tanah kusir dan masih masuk dalam bagian dunia nah ini kita ada di sini dunia kemudian setelah itu masuk ke kubur insya Allah setelah itu akhirat akhirat ada akhir ada akhirat akhirat karena akhir batas sesuatu tapi boleh jadi setelah itu ada lagi tapi kalau pakai taq di ujungnya bisa sifat atau pembatas paling akhir yang tidak ada lagi setelah itu ya karena itu ada akhirat akhirat tak di ujungnya yaumul akhirat hari berakhir selesai gak ada hari lagi tapi di situ ada perhitungan ada tempat ada macam-macam ketika disebutkan tak akhirat maka puncaknya di situ selesai tidak ada lagi setelah itu jelas di sini kita berharap semoga Allah anugerahkan surga ya kita tuliskan di sini ya tidak cukup dengan amin kita lihat dulu jadi di Quran surah ke-59 ayat ke-18 Allah sampaikan ciri orang yang beriman plus taqwa jadi urutan itu ada iman plus taqwa ada iman belum meningkat taqwa ada islam belum sempurna iman ini satu dua tiga bilang ya ada islam belum sempurna iman kalau islam belum sempurna iman itu baru syahadat dilisan mengucapkan kalimat iman dilisan tapi imannya yang dilisan belum sampai ke hati ini sering saya uraikan ini ada kasusnya di Quran surah ke-49 ayat ke-14 Quran surah ke-49 ayat ke-14 awas hati-hati sebagian orang-orang Arab badui berkata Muhammad SAW kami telah beriman lalu Nabi terdiam turun jawaban langsung dari Allah awas hati-hati apa kata Allah kul katakan Muhammad SAW lam tu'minu kalian belum beriman dengan serius walakin kulu aslamna tapi katakan kami baru masuk islam jadi syarat masuk islam mengucapkan syahadat kan dilisannya ashadu an la ilaha illallah maka itu kalimat iman cuma baru dilisan walamma yadukhulil imanu fi kulubikum sementara imannya belum masuk ke hati jadi dari lisan ini belum ditembuskan kejiwa ke sini kalau belum ditembuskan kejiwa maka kata Allah baru formalitas islam itu yang dituliskan di KTPnya islam di lisannya islam muslim cuma karena imannya belum masuk ke dalam jiwanya maka tubuhnya belum dibimbing oleh cahaya iman dalam hatinya beda cahaya iman kalau sudah masuk ke hati maka akan membimbing seluruh bagian tubuh kita ketika akan menatap imannya akan membimbing mata kita ini yang harus ditatap ini paling kan ketika akan bicara imannya membimbing lisannya ini yang harus dikatakan ini yang tidak boleh disampaikan ketika ke tangan sampai ke ujung kaki maka dibimbing seluruh anggota tubuh kita karena itulah pernah saya sampaikan di banyak kesempatan ketika Allah menyebutkan fungsi tubuh kita maka kalimat iman dulu yang disampaikan di awalnya mata katakan pada pria-pria yang punya iman matanya lihat yang baik tak mampu melihat yang baik paling kan demikian untuk perempuan baik lisan iman dulu hai orang-orang beriman jangan saling mencelak hai orang-orang beriman jangan gosip imannya dulu begitu iman disebutkan baru kemudian ke fungsi tubuhnya hai orang-orang beriman silahkan bekerja cari nafkah imannya dulu baru pekerjaannya iman bagaimana cara meningkatkan iman berlatih lewat takwa karena itu setiap ada kalimat iman seringkali disebutkan dengan takwanya bisa takwa sebelumnya bisa takwa di akhirnya setelah itu setiap ada iman takwa setiap ada takwa iman jelas sampai sini baik ketika kemudian iman bersanding dengan takwa maka orang ini kata Allah akan punya visi yang sangat panjang apa visinya dia akan turunkan pola hidupnya memulai dari puncak yang paling tinggi dari tiga dimensi yang dilalui dalam hidupnya dimensi pertama dunia dimensi kedua lemkubur dimensi ketiganya alam akhirat maka orang beriman orang muslim yang beriman dan bertakwa dia akan memulai visi kegiatannya dari sini diturunkan jadi bukan dari sini kalau ada orang belum beriman apalagi belum berislam wajar kalau cuma cara berfikirnya sampai sini nanti anak saya EKK SD kemudian SMP kuliah jadi dokter sampai sini aja dokter dokter dunia alam kubur diobatin anak saya jadi arsitek arsitek dunia membangun gedung cakrawala di alam kubur gelap tak mampu membangun apapun mau kaya kumpulkan harta tapi ketika wafatkan selesai telah meninggal dunia artinya semua yang dihasilkan di dunia ditinggalkan ditinggalkan jadi gak ada yang dibawa makanya ada orang-orang yang cara berfikirnya sampai di sini saja oh hati-hati hati-hati tadi di awal saya katakan jangan-jangan ada sementara kita mengaku beriman tapi visi kita belum masuk dalam kategori yang disebutkan oleh Al-Quran karena ada yang sampai sini saja Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-200 paling kanan agak kebawah sedikit perhatikan kalimatnya وَمِنَ النَّاسِ مَيَّقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا bukan jangan ngarang Joni وَمَا لَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ خَلَعَ ayo menghafal biar nyambung kita وَمِنَ النَّاسِ مَيَّقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُمْ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ خَلَعَ berwayat 201-nya berbicara tentang iman dan bertakwa وَمِنْ هُمْ مَيَّقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَدًا وَفِي الْأَخِرَةِ وَقِنَا فَمَا لَهُمْ jadi ada orang yang orientasinya dunia saja وَمِنَ النَّاسِ مِنْ يَلِي تَبْعِيد dan diantara sebagian tidak semuanya النَّاس dari manusia yang hidup di bumi النَّاس نَّاس semua manusia disebutkan 241 kali dalam Al-Quran وَمِنَ النَّاسِ مِنْ dari semua مِنْ يَلِي تَبْعِيد bukan semua manusia tapi sebagian saja dari sebagian manusia ini ada yang orientasi hidupnya dunia saja رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا يَا اللَّهَ anugerahkan kepada kami semua kemuliaan dunia kedudukan yang paling tinggi harta yang paling banyak ini gak mikir nikmatiannya dunia lah alam kubur gimana nanti belum jelas ada yang begitu akhirat belum nampak dunia aja dulu begitu wafat kelabahkan nah ini wain pertama ini nah sedangkan ada yang kedua ini yang paling tinggi وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَا وَفِلَا خِرَةِ حَسَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّار fisinya dia inginkan dunia akhirat disebutkan dunia akhirat alam kubur otomatis masuk nah cara merumuskan ini disebutkan dari Quran surah 59 ayat 18 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِتَّقُ اللَّهِ hei orang-orang yang telah beriman kepada Allah tingkatkan takwamu kepada Allah diantara cara meningkatkan takwa itu وَالْتَنْفُرْ نَفْسُمَّ قَدَّمَتْ لِغَاتِ dan hendaklah setiap diri kalian yang merasa beriman itu itu nafsun itu kepada setiap kita ke diri diri kita kata Allah hendaklah setiap orang kalau merasa beriman itu orang beriman itu kata Allah pasti punya planning seperti ini siapkan dirimu untuk hari esok di situ itu sampai ke akhirat maknanya nakirah jauh kalau mau bikin persiapan kalau diturunkan detilnya kata Allah kalau engkau ingin bikin persiapan yang bagus untuk aktivitasmu maka buatlah kemudian detil kurikulum sampai akhiratmu cara menurunkannya visinya turunkan anda kan ingin ke surga saya sering katakan surganya mau yang mana nomor 1 kah? nomor 2 kah? nomor 3 kah? nomor 4 kah? belum jelas VVIP kah? atau VIP kah? kelas bisnis kah? atau kelas ekonomi kah? se-ekonomi-ekonominya surga masih enak masih nyaman nikmat ini mana yang mau didapatkan? yang ini bersama semua nabi Quran surah keempat ayat 69 yang ini di taman surga Quran surah 51 ayat 15 sampai dengan 23 yang ini seluas langit dan bumi Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134 yang ini gak disebutkan langsung tapi keindahannya nyata paling minimal paling minimal pengen apapun terfikir langsung ada jadi yang kelas ekonomi loh pengen terfikir langsung ada anda mau lewat ke sini itu depan udah jualan somai itu belum sempet beli pengen rencana doang begitu keluar dari sini udah habis kepikiran masuk mobil meninggal kok daralah masuk surga ke kelas yang ini begitu pertama kali masuk yang kepikiran somai somai anur ya Allah seling langsung kok pedagangnya gak ada ya Allah ke situ muncul juga padahal pedagangnya udah disini misalnya pindah contoh jelas ya turunkan dari sini ini amalannya apa amalannya apa amalannya apa amalannya apa ada semua ya ada semua di ketika anda temukan semua amalannya ini turunkanlah menjadi kurikulum kegiatan di bumi ini maksudnya ini contoh saya ambil dulu yang ini ya paling tinggi siapa yang mau taat kepada Allah dan Rasulnya kami akan satukan mereka di surga nanti dengan empat golongan yang paling mulia satu semua para nabi yang pernah bertugas di bumi kemudian ada orang-orang para syuhada orang-orang jujur yang senang mengamalkan isi Al-Quran keempat orang-orang soleh semua dikumpulkan di satu tempat di surga kalau kalian ingin cari visi maka mereka model terbaik kata Allah jadikan mereka teman hidup bawa kurikulumnya bawa manhajnya terapkan di kita nabi gak mungkin karena sudah tidak ada nabi s.a.w. tapi kita bisa turunkan cara hidup para syuhada cara hidup orang-orang soleh cara hidup para suddikin keluarkan itu modelnya buat kurikulum hidup apapun profesi kita dan gak harus jadi ustad bukankah Abu Bakar itu bukan ustad beliau seorang pengusaha tapi punya gelar as-siddiq bukankah Uthman bukan ustad tapi seorang pengusaha sampai jadi khalifah bukankah Amr bin As juga bukan seorang ustad ya tapi seorang birokrat juga diplomat yang ulung Ali yang ustad Abu Huraira yang ustad di anda yang pengusaha pedagang birokrat diplomat apapun itu profesi yang kita kerjakan turunkan rumus ini kerjakan saat di dunia sampai kita berpulang kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan lihat bagaimana Allah menapati janjinya inna allaha la yukliful mi'ad sungguh Allah tidak akan pernah mengingkari janji jelas sampai sini nah pertanyaannya hari ini teman-teman sudah mengeluarkan yang mana dari semua ini ayo perjelas jangan-jangan dunia dikejar-kejar tapi akhirat belum disiapkan terus kalau hari ini wafat mau apa coba deh coba setiap hari sering ingatkan harus berpikir dalam sehari mungkin kita wafat di hari itu itu akan memberikan motivasi kuat bagi kita untuk membenahi diri jadi kalau pikiran kita itu selalu hidup terus hidup terus hidup terus untuk dunia itu bagus tapi untuk akhirat gak akan ingat kalau anda sedang bekerja urusan dunia silahkan bayangkan untuk semangat hidup tapi ketika anda ada judda fikirkan akhirat anda kalau diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bakal apa yang mau dibawa